Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke harirat Allah SWT Yang masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan ngaji bersahabat di malam hari ini Salawat dan salam senantiasa telah tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW Baik untuk para santri ngaji yang baru mengikuti ataupun yang sudah lama mengikuti Ini sesi yang terakhir untuk di bulan ini InsyaAllah masih ada bulan depan cuma tidak full Paling minggu pertama dan minggu kedua Tapi nanti di awal Ramadan kita ada acara khusus untuk 10 tahun ngaji filsafat Baik langsung saja kita mulai ngaji filsafat malam hari ini Dengan sama-sama membaca suratul fatihah Untuk teman-teman yang beragama lain bisa menyesuaikan Al-Fatihah Oke selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Faru dan Pak Is Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma bakdu Bismillah Mari kita lanjutkan lagi ngaji kita Ngopeni patah hati Untuk bulan ini Kita sudah belajar Patah hati perspektif psikologi Kemudian perspektifnya para filosof eksistensialis Minggu lalu perspektifnya para filosof stoik Malam hari ini kita puncai dengan pandangannya para sufi Bagaimana sih komentar pandangan pendapatnya para sufi Tentang patah hati Kalau didefinisikan secara luas Sebenarnya kita semua pasti pernah patah hati Dalam pengertian kekecewaan Kegalauan karena keinginan kita tidak terpenuhi Nah yang seperti ini bagaimana komentarnya para sufi Nanti kita jelajahi ya Mungkin malam hari ini kita bertemu dengan beberapa sufi Dan tidak mungkin semuanya mengingat waktu dan lain-lain Tapi semoga nanti ada perspektif berbeda Jadi malam hari ini mari kita bawa sakit hati kita Secara vertikal kalau bahasa akademis itu Kita melakukan spiritualisasi sakit hati Sejauh mana sakit hati itu kemudian jadi kendaraan kita Untuk tambah dekat kepada Allah Bismillah ya kita mulai Yang pertama saya ini tiba-tiba ketemu Satu quotes menarik dari beliau Hasrat Sultan Bahu Hasrat Sultan Bahu itu Mursyid Torekot Sarwari Kodiri Yang Torekot ini berdiri sekitar abad ke-17 Banyak beredar Torekot ini di India, Pakistan, Bangladesh dan sekitarnya Kata-kata beliau menarik tentang patah hati ini Nursing when broken heart is equal to the worship of many years Ya saya ngambilnya dari yang bahasa Inggris Karena kitab-kitab beliau pakai bahasa Urdu dan bahasa Persi Nursing Nursing itu kan merawat Ngopeni Orang yang patah hati When broken heart Orang yang kecewa hatinya Orang yang gelisah galau Itu setara dengan Ibadah bertahun-tahun Maka bulan ini kita latihan Ngopeni orang-orang yang patah hati Jadi ayo diperbanyak ibadah ya Antara lain ngancani Saudara teman-teman kita yang sedang patah hati Mereka ini ada di fase-fase Harus sering kita temani Karena kalau sendirian Biasanya mereka tidak kuasa Menaklukkan diri mereka sendiri Bismillah kita mulai Saya mulai dari yang ringan-ringan dulu Nanti di belakang agak berat Saya awali dari Imam Shafi'i Siapa tahu ini akarnya patah hatimu Kata Imam Shafi'i Ketika hatimu terlalu berharap Kepada seseorang Maka Allah timpakan ke atas kamu Pedihnya sebuah pengharapan Supaya engkau mengetahui bahwa Allah sangat mencemburui hati Yang berharap selain dia Maka Allah menghalangimu dari perkara tersebut Agar kamu kembali berharap kepadanya Ini coba kamu pahami maksudnya Imam Shafi'i ya Orang itu bisa patah hati Karena dia kecewa pada orang lain Kekecewaan ini muncul Karena sebelumnya ada harapan Pada orang lain itu Kalau kamu tidak terlalu berharap Ya tidak terlalu kecewa Semakin besar harapan Semakin besar kekecewaan Besarnya harapan Menunjukkan kemelekatan Kalau harapanku padamu sangat besar Itu kan berarti Aku tidak bisa dipisah darimu Harapanmu terlalu besar Kepada manusia Hati-hati Allah itu disitu pakai diksi cemburu Di beberapa pendapat orientalis Yang agak benci dengan kita Kata-kata cemburu ini dikonotasikan negatif Padahal cemburunya Allah itu Menunjukkan Allah sangat cinta dengan kita Persis seperti kita Kalau cinta dengan seseorang Terus orang lain kok melekat ke yang lain Itu kan kita cemburu Bahagialah kalau kita dicemburui oleh Allah Berarti itu bukti Allah mencintai kita Buktinya Allah cemburu apa Dipatahkan hati kita Biar tidak terlalu melekat padanya Kenapa hati kita bisa patah Ya karena kemarin terlalu melekat Kamu terlalu berharap padanya Terlalu menginginkannya Manusiawi wajar Kita memerlukan membutuhkan orang lain Termasuk membutuhkan pasangan Untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita kita Tapi jangan terlalu melekat Kemelekatanmu yang berlebihan Setara disitu efek kekecewaan yang juga besar Nah ini membawa kemungkinan apa Kita terus lupa misi utama kita di muka bumi ini Kita lupa kewajiban utama dalam hidup kita Akhirnya hanya asyik melayani orang yang sangat kita harapkan itu Alhamdulillah oleh Allah ditegur langsung Dengan cara dibuat putus Berarti apa ya ini memang peringatan yang pertama Dari Imam Shafi'i Mbokyo jangan terlalu melekat Peringatan kedua Sadarlah Allah itu sangat mencintaimu Peringatan ketiga Ketika engkau patah hati Segeralah kembali kepada Allah Dari quotesnya Imam Shafi'i ini Paling tidak kita punya pijakan awal sekarang Ya jangan sedepresi itu Kita masih punya Allah Yang justru menunggu kita Allah sangat mencintai kita Mencemburui kita Kita saja mungkin yang terlalu jual mahal Kepada Allah Baik saya lanjutkan ya Kita mulai masuk ke tokoh-tokoh tasawuf sekarang Ini Robiah Di beberapa referensi ini salah satu munajatnya Robiah Ketika dia masih jadi Buddha Beliau ini sebenarnya lahir dari keluarga Meskipun tidak kaya tapi terhormat Tapi mengalami banyak peristiwa tragis Sehingga sampai beliau jadi Buddha dalam ceritanya Ada momen ketika beliau pahit sekali Ketika beliau dikejar-kejar Ada seseorang yang ingin mencelakainya Kemudian sampai beliau terjatuh terluka Nah ini salah satu kalimat yang beliau ucapkan saat terluka itu Yang di beberapa referensi bunyinya seperti ini Ya Allah Aku adalah musafir Tanpa ayah dan ibu Seorang yatim biatu dan seorang Buddha Aku telah terjatuh dan terluka Meskipun demikian aku tidak bersedih hati oleh kejadian ini Hanya aku ingin sekali ridomu Ini Robiah Ada cerita yang lain Satu ketika Robiah ini jatuh berdarah Saat dia melihat tangannya berdarah Dia tersenyum Terus bilang Alhamdulillah Nah muridnya dan juga temannya heran Jatuh Alhamdulillah itu kan harusnya inalilahi Tapi tidak kata Robiah Alhamdulillah ini dari kekasihku Apapun yang diberikan oleh kekasihku Bagiku itu indah Ya dia kan cintanya hanya pada Allah saja Kalimat munajatnya Robiah ini mengajarkan pada kita Apapun yang aku alami Sengsara seperti apapun Aku tidak masalah Aku tidak sedih kok ya Allah Aku tidak galau Asal engkau ridho padaku Itu sudah segalanya bagiku Kata Robiah Ungkapan seperti ini itu Pasti muncul dari Rasa cinta yang sangat dalam Orang yang sudah cinta itu Diberi apapun oleh yang dia cintai Termasuk hal-hal yang pahit sekalipun Dia tetap senang Asal jangan dipisah dengan yang dia cintai Maka cintanya Robiah pada Allah Buahnya seperti ini Dia rela sakit Dia rela berdarah-darah Tidak masalah Ya Allah aku hanya ingin ridho mu saja Ini dulu mirip ceritanya Rasulullah Karena ada kisahnya Rasulullah itu Waktu beliau berdakwah di to'if Kemudian disitu beliau dilempari batu Ditaburi pasir Berdarah-darah Dikejar anak kecil-kecil Sampai beliau istirahat di Salah satu kebunnya orang to'if Yang disitu beliau bermunajat pada Allah Panjang sekali munajatnya Yang salah satu kalimat Masyur sekali di munajat itu Ya Allah In lam takun wadiban alaya falau bali Meskipun aku berdarah-darah seperti ini Meskipun begitu beratnya ujian ini Asal engkau tidak murga padaku ya Allah Aku tidak peduli Batin yang bisa seperti ini Itu syaratnya memang batin yang sudah mencintai Allah Kalau kamu masih negosiasi dengan Allah Masih banyak pamrihnya Masih belum ikhlas Ya mungkin bisa mengucapkan seperti itu Tapi formalitas Meskipun kamu bilang tidak apa-apa ya Allah Yang penting kamu ridho Tapi ya beda Kalau tidak ada cinta di dalamnya Itu acting formalitas Kalau Robiah ya keluarnya otomatis Dari batin yang mencintai Allah Di versi perspektif yang ini Ini berarti ada jalan Agar patah hati mau tidak berat Apa? Masih ada Allah Nah ini cara berpikirnya para sufi Ada yang menarik Dari perspektifnya Robiah Tentang penderitaan Seperti patah hati ini Ini bentuknya cerita Jadi satu ketika Jalan bareng Beberapa sufi besar Robiah Kemudian Hasan Al-Basri Malik Bintinar Dan Syakik Al-Balhi Nah terus ngobrol-ngobrol Tentang ujian dan penderitaan Diawali Imam Hasan Al-Basri Kata beliau Orang itu tidak dipercaya Kata-katanya Jika dia tidak tabah Kalau ada ujian dari Tuhannya Sebaik apapun yang diomongkan orang Kata Hasan Al-Basri Kalau dapat ujian kok tidak kuat Tidak tabah Terus melenceng Beda dengan yang diomongkan Tidak usah dipercaya omongannya Kalau hidupnya senang terus Tidak masalah Begitu ada ujian Coba bagaimana perilakunya Orang itu kan kelihatan aslinya Kalau pas lagi susah Kalau pas lagi senang sih Kamu enak Tapi pas lagi susah Ayo coba Aslimu akan kelihatan Maka kata Hasan Al-Basri Orang itu tidak bisa dipercaya Kata-katanya Kalau dia tidak tabah Menerima ujian Dari Tuhan Tapi pandangan ini Dikritik oleh Robiah Kata-katamu itu Berbau egoisme Masih aku Terus Sakik mencoba Menjawab Mungkin ini yang diinginkan Robiah Kata Sakik Al-Balhi Seseorang tidak dapat dipercaya Kata-katanya Jika dia tidak bersyukur Atas ujian dari Tuhannya Ini lebih tinggi levelnya Diuji sulit Tapi malah bersyukur Ini sebenarnya orang pintar Karena dia tahu Dibalik segala ujian dari Allah Itu pasti ada hikmah Ada makna Untuk peningkatan kualitas dirinya Maka ketika diberi Kesulitan Dia bersyukur Ini lebih tinggi Kalau di Imam Masir Al-Basri Tadi agak defensif Bertahan Kalau di Sheikh Sakik Al-Balhi Ini Tidak Dapat ujian Malah bersyukur Alhamdulillah ya Allah Engkau beri aku ujian Tapi kata Robiah Masih belum Kita butuh Yang lebih baik dari itu Ini sudah luar biasa Ternyata masih kurang tinggi Nah Sheikh Malik Bintinar masuk Kata dia Seseorang itu Tidak dapat Dipercaya Kata-katanya Jika dia tidak Gembira Atas ujian Dari Tuhannya Ini lebih tinggi Ketika dapat ujian Malah gembira Malah Alhamdulillah Seperti Robiah tadi Senang aku Diuji oleh Allah Senang aku Hatiku dipatahkan Oleh Allah Tapi ya Untuk sampai sini Saja berat Tapi ini level Tinggi memang Di atas tadi Tidak sekedar Syukur Dia juga Gembira Itu pun Robiah masih belum Jadi Ada yang lebih Baik dari itu Balik mereka Berarti katanya Terus gimana Yang baik itu Kata Robiah Seseorang Tidak dapat Dipercaya Kata-katanya Jika dia Tidak melupakan Ujian Saat Merenungi Tuhannya Ini Cara berpikirnya Dibalik oleh Robiah Kita itu kan Ketika dapat Ujian Baru ingat Tuhan Tapi kalau Dribu Dibalik Ketika kita ingat Dekat dengan Tuhan Kita siap Menerima Apapun Termasuk Ujian Jadi Orang Di levelnya Robiah ini Bahkan Sebelum Mendapat Ujian Dia sudah Ikhlas Sudah Ridu Ya Allah Engkau Beri apapun Aku siap Yang paling Pahit pun Aku siap Asal engkau Tidak meninggalkanku Ini yang saya bilang Tadi level Cinta Sulit Orang seperti ini Karena Itu berarti Dia Tidak minta Yang sifatnya Menyenangkan Menggembirakan Yang dia minta Hanya Biar bisa Dekat pada Allah Kalau kita kan Masih banyak Permohonan Macem-macem Kepada Allah Kalau Robiah tidak Dia mintanya Allah saja Ini coba ya Nanti Kalian ada Dimana Kalau ada Ujian Kalian Tabah Atau Kalian Bersyukur Atau Kalian Gembira Atau Tidak Kamu Pikir sama Sekali Siap Menerima Apapun Asal Dekat terus Dengan Allah Kepadaan 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 Kepadaan